Jadi sebenarnya GBT ini pada waktu pertama kali ada pengumuman Indonesia ditunjuk sebagai U17 pada waktu itu Ketua PSSI Pak Eri Tohir kontak salah dan saya menyampaikan Pak Curabaya siap dan mengajukan diri untuk menjadi venue itu sebelum kabar ini jadi ternyata insya Allah kalau tidak salah yang dihubungi Pak Eri itu saya dengan Wali Kota Sulu dan kami berdua pada waktu itu sama-sama menyampaikan kesediaan kita untuk digunakan sebagai venue U17 karena ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga Indonesia bahwa Indonesia dipercaya sebagai pertandingan Piala Dunia U17 apalagi Surabaya yang terkenal sebagai kota olahraga jadi insya Allah ketika kita ditunjuk membuat surat, diminta untuk membuat surat pernyataan kita pun akan siap untuk itu jadi sebenarnya persiapan kalau untuk khusus GBT termasuk transportasinya dan yang lain-lainnya itu sudah kita coba ya pada waktu Palestina dan itu sudah menjadi alur internasional yang sudah disepakati nanti insya Allah dalam pelaksanaan seperti itu tapi kita juga akan mengembangkan dalam bentuk wisata wisata-wisata yang akan ada di Surabaya termasuk merchandise merchandise ini yang akan dibuat oleh UMKM-nya Kota Surabaya dan nanti kita akan lihat pertandingannya apa saja yang ada di Kota Surabaya terus tim yang bertanding apa saja nanti kita akan siapkan merchandise dan souvenir yang akan digerakkan oleh UMKM yang akan kita lakukan nanti jualnya ada di store-store yang ada di Surabaya maupun yang ada di GBT jadi kita jadikan lah ini pengembangan wisata juga pengembangan ekonomi karena ini akan bisa mengungkit membangkitkan ekonomi di Kota Surabaya terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya